Halo semuanya, ini kita lagi di Bandung, besok kita akan menghadiri VS di Bandung. Ini ada Kak Fitri yang mau kesaksian, kemarin sempat sakit asal lambung kronis dan sekarang dinyatakan sembuh. Kita dengar ya testimoninya. Halo Kak Fitri. Halo Ci, saya Fitri. Sebelumnya mau berbagi kabar-kabar baik, seri untuk teman-teman. Awalnya saya kenal bioglas itu dari mana? Awalnya berawal dari sakit lambung, sakit lambung yang sampai pahitnya itu tidak bisa minum air sama sekali. Air putih dan harus dipasang selang makan, setiap bulan selalu masuk luar, masuk rumah sakit. Satu bulan, satu bulan itu bisa hanya tiga hari aja kerjanya. Nah setelah diperkenalkan bioglas lewat TAUSI di Semarang, saya coba untuk terapi dan beritiar dengan bioglas. Jadi awal terapinya memang sakit sekali di lambung itu, saya suling karena yang saya ingat semakin banyak kita alirkan air yang kita konsumsi lewat bioglas itu, itu akan semakin memudahkan racun-racun yang keluar di tubuh kita sendiri. Saya suling sebanyak mungkin, dua puluh kali, tiga puluh kali secara manual, karena memang waktu dua tahun yang lalu belum ada dispenser ya. Iya, betul. Dari situ saya minum setiap hari, setiap hari saya minum, untuk terapi tempelnya hanya di malam saja. Karena memang sebetulnya waktu itu saya cuma punya satu bioglas saja dulu. Nah saya minum itu rasanya bercampur, mulai dari getir, patit, panas, sakit, sampai di daerah pintu lambungnya pun juga panas. Tempel pun akan panas juga. Tempel sama saja, rasanya panas. Sama saja dengan kita minum. Terus dia bergelombang seperti ada anil, seperti apa ya, kembung tapi nggak keluar. Cuma dengan harga yang sudah saya beli waktu itu lumayan mahal kalau menurut kita ya. Tetapi saya mau coba ini, ini progresnya seperti apa. Ya puji Tuhan, dua tahun di dua, dua minggu itu saya lakukan hal-hal yang sama, ya detoksifikasi itu berjalannya selama dua minggu saja. Karena sebelumnya kalau saya tidak ketemu bioglas, saya harus terapi air, susu pencernaan, lalu makan saya hanya bubur putih saja, tidak boleh dicampur. Macem-macem, kecap, asin, atau garam itu tidak boleh. Jadi puji hanya bubur putih saja dan itu yang membuat saya mau sembuh. Saya mau sembuh, tapi sembuhnya tanpa obat. Karena saya memang tukang obat, farmasi, tapi saya tidak cinta dengan obat. Nah sekarang di sini yang mau saya sharekan, kita punya cara lain untuk kita bisa sembuh dari sakit kita. Saya pribadi punya sakit lambung dan itu bisa sembuh di saya, yang lain masih bisa. Terapinya rutin, harus rutin, minumnya harus rutin, kita alirkan. Sekali-sekali saya tidak pernah alirkan, malah saya rendang, dan air itu tetap berreaksi ke kita. Jadi pujinya memang harus percaya, niat, dan rutin. Itu saja sih, tiga hal itu saja yang harus kita pegang, supaya kita pengen sembuh. Gimana caranya, ya kita harus menyiapkan dari diri kita sendiri. Itu berapa lama terapinya, baru terasa? Terapi untuk detoksifikasi, kandilang wal muntahnya, rasa panas, rasa getir, gembung di darah perut, itu hanya dua minggu. Lepas dua minggu, minggu ketiga, itu saya tidak makan seperti biasa. Oh, sudah berasa enak. Sudah berasa enak. Saya niatkan semuanya itu aman dimasuk di lambung saya. Oke. Itu saja. Oke. Thank you, Kak Fitri. Terima kasih telah menonton.